Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kanan anak pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan panduan ujian sekolah berbasis android atau berbasis komputer pertama silahkan kalian buka browser kalian dalam hal ini saya menggunakan browser yaitu google chrome setelah itu silahkan ketikkan link ujiannya yaitu smpn2tgr . atau titik mj . .id garis miring ujian saya ulangi lagi link yang digunakan yaitu smpn2tgr.my.id garis miring ujian lalu silahkan kalian tekan ok atau masuk nah berikut adalah tampilan login setelah muncul tampilan login silahkan kalian ketikkan username kalian dalam hal ini saya menggunakan 004 passwordnya 004 tetapi pada saat ujiannya sebenarnya nanti username yang kalian gunakan yaitu usernamenya yaitu nisn yang tertera di era port dan untuk passwordnya nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian melalui WA group kelas kalian setelah memasukkan username dan password dengan benar lalu kalian klik button login nah setelah klik button login nanti akan muncul notifikasi yaitu pilih klik mata pelajaran dulu sebelum melanjutkan lalu klik ok silahkan kalian pilih mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan untuk token untuk token nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian melalui WA group dalam hal ini tokennya tiap masing-masing mapel memiliki token yang berbeda-beda artinya token hanya berlaku pada mapel tersebut setelah memilih mata pelajaran dan memasukkan token silahkan klik mulai nah nanti ada tampilan laman atau kompirmasi tes silahkan kalian cek data kalian baik kelas nama kalian mata uji tes yang diujikan tangga dan alokasi waktu jika sudah dirasa benar silahkan klik mulai ya berikut ketika nanti pada soalnya muncul ikon kotak seperti gambar ini artinya kalian bisa menjawab lebih daripada satu artinya jawaban boleh menjawab lebih daripada satu ya ketika muncul bunder atau bottom bunder ABCD artinya kalian hanya boleh memilih jawaban hanya satu lalu next jika sudah dijawab next next ya ini boleh lebih daripada satu sudah dijawab next lebih daripada satu jawab next boleh lebih dari satu next bottomnya bunder hanya satu jawaban lakukan next next untuk melanjutkan soal next ya next saya agak cepat aja next next soal berikutnya next nah jika muncul tombol warna kuning ada tulisan selesai ujian artinya kalian berada di soal yang paling akhir untuk sebelum ngeklik selesai ujian pastikan kalian cek dulu apakah semua soal sudah terinput atau terisi atau belum dengan cara silahkan kalian klik pada kotak-kotak yang ada bottom warna biru kotak-kotak hitam ini klik nah disini nanti akan ketahuan soalnya yang warna biru ini misalnya nomor 1-15 artinya sudah diisi karena sudah biru semua tetapi jika nanti warnanya putih artinya kalian bisa belum mengisi jawaban pada soal tersebut tetapi kalau sudah sudah biru semua artinya soal-soal seluruh nomor soal sudah terisi jika yakin selesai maka klik selesai akan muncul tam peringatan yaitu anda yakin melesaikan ujian jika anda yakin maka klik ok jika belum yakin klik batal dan kembali lagi kalian bisa mengecek soal-soal yang telah kalian jawab sebelumnya jika merasa kurang tepat silahkan kalian bisa ganti tetapi jika kalian sudah yakin bahwa kalian ingin melesaikan ujian lalu klik ok nanti akan muncul tampilan konfirmasi tes terima kasih telah berperfasi dalam tes ini silahkan klik tombol lockout agar jawaban kalian bisa terkirim ke server dengan sempurna demikian tutorial singkat ini mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas pesan saya jaga kesehatan kalian belajar yang rajin untuk mempersiapkan ujian sekolah yang akan datang akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh